Penyerahan Cinderamata Replika Masjid Istiqlal dan koin persaudaraan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Penyerahan Cinderamata Republik Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, present a replica of Istiqlal Mosk and koin our friendship to His Holiness Pope Francis as a sign of respect. Penyerahan Cinderamata Penyerahan Cinderamata Republik Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, present a replica of Istiqlal Mosk. Penyerahan Cinderamata Republik Indonesia, Mr. Saiful Rahmat Dasuki, present a replica of Istiqlal Mosk and who are the red and white ribbon to join the group for the group. Terima kasih. 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 Eka Risti atau homili Bapak Suci yang akan dilaksanakan di Stadion Glora Bung Karno, Jakarta atau Misa Akbar yang nanti akan dilaksanakan pada sore hari nanti dan tentunya ini adalah yang ditunggu-tunggu terutama bagi umat katolik di Indonesia ini yang sudah tentu pasti mereka hadir dari berbagai daerah juga ya Togia yang pastinya pun dikabarkan ini akan dihadiri sekitar 80 ribu umat katolik yang mungkin saja tidak hanya di Indonesia mungkin ada dari luar negeri ya karena kan memang Paus Franciscus ini adalah tokoh tertinggi pemimpin gereja katolik ya tentunya umat katolik sangat antusias sekali untuk bisa melaksanakan Misa langsung dipimpin oleh Paus Franciscus benar sekali dan sekian lagi ini mungkin rangkaian acara tadi ini sekali lagi ini telah kita saksikan ini yang diawali dengan lantunan ayat Suci Al-Quran dari seorang santriwati santriwati ya dan dilanjuti oleh pendeta ini dibacakan ada ayat Al-Kitab ada pun juga tadi speech ini disampaikan oleh imam besar Mesir Istikal yaitu Nazaruddin Umar ini terkait dengan sejarah dari Mesir Istikal hingga prosesi untuk ini ya pembangunan terowongan istatuh rahmi atau persahabatan saat ini situasi terkini pos Franciscus bersama dengan Nazaruddin Umar imam besar Mesir Istikal dan tokoh-tokoh negara ini sedang berfoto bersama kita bisa lihat bersama disini ada keluarga dari mantan Presiden Gus Dur kemudian ada juga beberapa politikus dan juga menteri seperti ada Bapak Oso kemudian di belakang ada ada Kuri Shihab juga betul ulama besar ada Yusuf Kala kemudian ada Menteri Menteri Menkom Info betul Bapak Budi Ari juga Mbak Yeni Wahid ada Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga dan ada Menkom Info juga hadir kemudian kita bisa lihat cukup banyak petinggi-petinggi negeri yang hadir untuk menyebut pos Franciscus atau juga melihat kedatangan pos Franciscus pada hari ini foto bersama masih dilakukan dan saat ini pos berjabat tangan langsung dengan Nazaruddin Umar dan inilah momen yang sangat sakral ya sakral luar biasa ya ini sebuah simbol keruguan beragama toleransi luar biasa perdamaian ya sekali lagi ini mungkin dalam proses untuk menuju ke perowongan setahat rahmi betul ini sambil dengan ada lantunan kesenian mawaris marawis ini yang dijadikan oleh beberapa fatri santrian sambil mengayunkan tangan dan terima kasih saat ini pos Franciscus sepertinya telah berkunjung ke Istiqlal kunjungannya hampir selesai thank you very much his holidays Pope Francis for visiting Istiqlal oke jadi paus Franciscus tadi seperti dikasih wayan dan saat ini menteri keuangan Sri Mulyani juga sedang berfoto mengambil suatu bersama paus Franciscus baik ini karena memang jadi momen yang bersejarah untuk kunjungan paus Franciscus ke Indonesia inilah momen yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia tidak hanya pokok agama namun pejabat tinggi pemerintahan pun juga ingin foto bersama dengan paus Franciscus pasti kamu juga pengen nih Alia ya saya juga kalau disana mungkin pengen karena kami juga tadi telah menyaksikan masyarakat sedang menunggu di depan masyarakat masih menunggu juga untuk keluarnya paus Franciscus ini nanti akan kembali ke kedudukan besar Fatikan betul kami menghimbau juga untuk pada masyarakat untuk ini ya untuk rute jalan mungkin ya mungkin rekayasa lalu lintas diperhatikan terus bagaimana informasi terbarunya karena mungkin hari ini akan sedikit padat terutama nanti sore akan ada misal akbar dengan 80 ribu kurang lebih 80 ribu yang akan hadir jadi mungkin harus dipiksa lagi dipiksa lagi bagaimana kebijakan dan juga rekayasa lalu lintas yang ada di sekitar GBK dan juga ada informasi bahwa beberapa kantor pun juga di work from home kan ini untuk mengurangi kemacetan di ibu kota karena kita tahu jam-jam pulang kantor adalah jam-jam yang macet padat dengan kendaraan dan kami menghimbau untuk seluruh masyarakat sampai nanti sore untuk menghindari area dari Tamrin Sudirman menuju GBK nanti mungkin ini ya dialihkan so guys it's better for use to transport public transportation menggunakan transportasi publik dan ini memang keluarnya Paus Franciscus ini sudah dinanti-nanti oleh masyarakat tapi penjagaan tetap masih tetap ketat ya Togi dan itu dia kendaraan yang digunakan oleh Paus Franciscus sepertinya sebentar lagi Paus Franciscus berkolak kembali ke kedudukan besar Fatikan ini SCV1 ini adalah nomor plat nomor untuk waktian dari Fatikan kalau kita RI1 Republik Indonesia untuk Fatikan inilah official plat nomor untuk nomor 1 Fatikan itu SCV1 inilah kendaraan dari Paus Franciscus yang digunakan sejak tiba di Indonesia ini kendaraan SUV yang sempat viral karena memang Paus Franciscus ini uniknya beliau duduk di depan yes tidak seperti petigi-petigi negara atau petigi-petigi lainnya yang biasanya duduk di belakang supir yang di depan karena di sini mungkin dia ini ya ingin menyampaikan bahwa tidak ada jarak di antara kita ya luar biasa memang beliau ini adalah dan lebih merahkannya lagi kacanya pun dibuka betul jadi untuk menyapa warga yang sedang menunggu dia akan melihat langsung sambil berdada-dada beliau biasanya dalam perjalanannya menyapa masyarakat yang sudah memanggil-manggil nama Paus Franciscus yang ingin bertemu dengan Paus Franciscus sepertinya nanti ketika ini ya beliau sudah pulang seperti ya mobil SUV ini akan terkenal juga dengan warnanya pasti ada beberapa orang pasti akan memilih warna yang sama atau mungkin atau mungkin togi jam yang digunakan oleh Paus Franciscus yang sempat viral dengan harga kurang lebih 100 ribuan itu akan viral juga true whoever wears this watch pasti akan jadi famous juga ini jam saya sama nih dengan Paus Franciscus benar nah inilah ini ya iring-iringan keluar ya pasukan pengamanan dari Paus Franciscus yang sangat ketat ya terlihat ini juga Imam Besar Masjid Istiqlar Nazaruddin Umar mengantar Paus Franciscus sambil berjalan kaki ya dengan tim pengamanan dari Paus Franciscus dan seperti yang kita ketahui Paus masih membuka jendela berdada-dada menyapa masyarakat dan ya itu aparat kepolisian sudah berjaga-jaga bersama dengan TNI juga terima kasih kami ucapkan atas luar biasa antusiasisme masyarakat Indonesia sampai menunggu di depan Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral mereka berdada-dada menyambut atau juga menyapa Paus Franciscus ya sepertinya banyak masyarakat pun juga tidak bekerja hari ini ya mungkin bolos kerja karena memang ini momen yang melihat momen yang once in a lifetime once in a lifetime I do agree once in a lifetime ada pun juga rekan-rekan media yang meliputi momen bersejarah ini iya betul sekali nah ketika kita lihat memang sedang berpelan-pelan memang Paus Franciscus ingin melihat langsung masyarakat Indonesia ya terlihat pasukan keamanan sedang sedikit berhenti ini sigap untuk menjaga kendaraan Paus Franciscus betul dan yang memang yang antusias disini Togi bukan hanya umat katolik saja tapi memang langsung rumah syarikat Indonesia ini sudah terlihat antusias dengan kehadiran Paus Franciscus baik itu di media sosial maupun juga secara langsung seperti ini ya karena ini beliau datang setelah 35 tahun perbedaan dari Paus Franciscus sebelumnya dan kami masih menunggu ini untuk ini ya rute jalan balik ke kedudukan besar Republik Indonesia dan saat ini adalah kondisi saat ini dimana terlihat masih sejumlah warga masih ada disitu di jalanan dan juga petugas keamanan juga masih berjaga dengan sigap di jalanan di jalanan tetapi di jalanan seperti